Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam penghubung anggur saya biasa untuk pagi ini kita cek-cek anggur tapi kali ini untuk yang sebelah sana tadi saya menemukan sesuatu yang sebelah luar untuk lebih jelasnya kita langsung lihatnya oke buat yang belum tahu karat daun seperti apa nih kayak gini karat daun dia bentuk warnanya kuning ya biasanya ada di belakang daunnya ini kalau di area dari atas kelihatan bercak-bercak gini tapi kalau dibalik itu banyak ini cukup mengganggu ya untuk pertumbuhan anggur juga bisa bikin gagal berbuah atau gagal berbunga karena daunnya pasti akan rusak terus mengganggu fotosintesis dan sudah sudah pasti gagal buat pembuahan itu seperti biasa untuk penangan pertama kita buang yang sudah terkena ini tadi kita ambil dari situ kita ambil lagi ini karena mungkin karena ke terkena hujan terus ya jadi terkena karat daun nanti kita coba cek yang sebagian dalamnya udah kena belum ini kita lihat masih bisa mungkin buang yang banyak ya Oh ini udah ada nih kan kelihatan nggak yang warna kuning ini kuning-kuning ini tuh tuh karat daun ya ya udah cukup banyak jadi penanganan yang pertama itu kita buangin dulu yang daun-daun yang sudah terkena ini ada satu kita buang aja udah langsung satu protekin aja gua ini kelihatannya nih bersih ya tapi kalau lebih detail lebih detail tuh ada satu tuh kan satu kelihatan nggak satu terus ini juga satu satu nih walaupun cuma satu tapi bisa bergembang yang biar lebih cepat gitu jadi kita cari lagi Oh ini udah banyak kalau gitu kita ambil gunting aja sama bangku eh ya sekarang kita aksekusi lagi nih ini tandanya ada nih kalau dibalik kan ada ini harus cepat di tangan karena peredarannya cukup cepat banget di kita buang-buangin aja nih buang aja lah nih udah mulai masuk loh ih usah sayang sayang buang-buang aja cuma daunnya daripada nanti kalau udah ini tuh perkembangan itu cepat banget nih kalau udah sampai masuk ke dalam pasti kena semua ini udah nggak ada gitu ada udah udah ada nih dalam dalam berarti kemungkinan dalam ada di kita masuk aja ke dalam kita eksekusi lagi ini tuh cukup menjengkelkan ya lumayan susah dikendalikan dan eh perkembangannya itu cepat banget jadi harus kita bersihkan bambang-bambang aja lah udah udah masuk ke dalam kan ini ini udah dan kan kan udah ada nih Aduh kita harus buang-buangin kita cari lagi kalau kita di sebelah sini berarti sampingnya juga kita buang pasti ada 12 ini aman udah oke kayaknya udah nggak ada jadi seperti itu ya untuk penanganan yang pertama ketika terlihat ada yang terkena karat daun jadi langsung dibuang aja jadi biar nggak cepat menyebar karena ini perkembangan cukup cepat sekali kalau karat daun ini yaudah ini udah untuk penanganan pertama udah selesai tinggal nanti kita semprot fungisida ya oke oke sekarang waktunya buat penyemprotan kemudian untuk apa aja udah ada tank kemudian air 2 liter kemudian amistar top untuk fungisida fungisida itu bebas mau pakai yang mana kebetulkan dari saya pakai amistar top dan untuk dosisnya sama seperti yang kita gunakan untuk jamur-jamur yang lain untuk pencegahan itu 0,5 mili per liter dan untuk pengobatan itu 1 mili per liter jadi kita semprot semua merata sampai basah oke seperti aja ya tinggal kita eksekusi aja untuk ini kita gunakan alat suntik dengan ukuran 1 mili karena itu air 2 liter jadi kita gunakan 1 mili 1 suntik aja oke oke kalau udah kita sampur kemudian kita aduk-aduk nih kita amistar top ya dan kita cuci kemudian kita aduk terus sampai serum semuanya merata sampai akhirnya itu udah berubah warna jadi kalau sudah berubah warna itu udah tercampur dengan merata kemudian kita tuangkan semuanya ini kita gunakan tanki elektrik ukuran 5 liter ya yang kecil jadi untuk skala penghobi yang tidak terlalu besar ini cukup lumayan fleksibel dan ringan ya oke kalau gitu tinggal sekarang kita eksekusi oke sekarang tinggal kita semprot eh tadi kan ada sebelah sini jadi dia kemungkinan bakal nempel di sini karena yang pertama ada itu di sini jadi kita fokuskan di sini dulu baru nanti merata ke semuanya sehabisnya fungsi daya jadi kita sama untuk ke dosisnya sama seperti jamur-jamur yang lain kita gunakan Amistar top dan dosisnya untuk pencegahan itu setengah mili untuk pengobatan itu satu mili per liter oke sekarang kita semprot aja sampai ke jaring-jaringnya sampai permukaan luar karena itu mudah menempel ya oke nanti tinggal sampingnya area samping harus rata dulu ya soalnya lebih cepat di samping-sampingnya selamat menikmati ya 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 dan untuk bagian dalam juga kita semprot juga kita masukkan sini mau jaringnya, jaringan jadi seperti itu ya untuk penangannya ketika sudah ditemukan kita buang-buangin kemudian kita semprot untuk fungisidanya sekian dari saya terima kasih sudah menonton jangan lupa like, share, dan subscribe see you